Di belakang saya, teman-teman Inilah yang dimaksud Air mendidih ya Nah disini teman-teman Kita bisa melihat Oke teman-teman Di sebelah kiri kita Masuk dan jalan yang lurus sana Menuju ke Kasih Putih ya Kita melewati jalan-jalan yang Seperti ini Menuju ke Pasat wisata Yang tidak kalah menarik Yaitu wisata Air mendidih Tahiti Yang terletak Di bombana Sulawesi Tenggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Yaitu Umar BG Official Nah hari ini saya mau menjelajahi Bombana ya Kebupaten Bombana Sulawesi Tenggara Teman-teman Dan salah satunya Saya mau mengunjungi Saya mau mengunjungi wisata Tahiti Ini adalah merupakan salah satu wisata Yang ada di Bombana Yaitu air mendidih Ya teman-teman Oke kita menuju ke wisata tersebut ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kita bisa melihat pengendangan Yang sangat indah ya! Tidak ada di tempatan oke dan kita langsung pelok kiri ya teman teman oke teman teman dan sekarang saya sudah sampai di wisata tersebut ya di sekitar wisata dan saya cuma berjalan kaki masuk teman teman karena arahnya dari jalan ini sangatlah dekat ya oke saya cuma jalan kaki teman teman menuju ke tempat wisata air mendidih ini oke oke dan disana kita sudah melihat bahwa disana ada sebuah tempat tempat yang sekitar ada empat ya ada berapa di teman teman ada beli oh ada ini ya teman teman ada lima ada lima sebuah tempat tempat beristirahatan ya dan disana juga ada toilet teman teman oke mendekat ya dan kita melihat di belakang di belakang saya teman teman inilah yang dimaksud air mendidih ya dan menjadi sebuah wisata menurut saya yang sangat unik dan jarang ya teman disini airnya agak asin memiliki rasa yang agak asin dan warnanya biru seperti air laut ya gitu biru bagaikan air laut dan mendidih tapi airnya tidak terlalu panas ya dan anehnya lagi disini sangat jauh dari laut dan ini juga berada di kebunuhan dan airnya seperti air laut teman teman oke nah disini teman teman kita bisa melihat gelombung yang gelembu nah ini adalah satu air yang mendidih tapi tidak memiliki rasa panas yang yang berlebihan ya kita lihat airnya benih airnya benih selamat menikmati Ini adalah sebuah kajaiban dunia Terima kasih telah menonton Masalah untuk bercerita Ikan teman-teman Di sini Tidak ada ikannya teman-teman Kita let airnya Bismillahirrahmanirrahim Ini teman-teman Airnya tidak terlalu panas ya Semua hangat-hangat Dan pusatnya memang Di sebelah sana teman-teman Set ini Balik sini teman-teman Terima kasih telah menonton Biar ke sana kita bisa istirahat Nah kebetulan hari ini Tidak ada pengunjung teman-teman Dan saya cuma berdua Ya? 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 Terima kasih telah menonton Tidak ada pengunjung teman-teman